Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Hari ini saya akan membagikan tip dan trik bagaimana menjadi seorang youtuber Oke, banyak diantara teman-teman mungkin bingung ya Menjadi seorang youtuber itu, mereka orientasi berpikirnya bahwa mereka harus mempunyai Apa namanya, peralatan yang canggih Ataupun peralatan yang benar-benar seperti harus punya kamera Harus punya lighting yang bagus dan lain sebagainya Sebenarnya itu tidak perlu Yang penting teman-teman, satu, just do it Lakukan apa yang ada di pikiran teman-teman Dan teman-teman juga harus, ya terutama tingkatkan kepercayaan diri teman-teman Dulu pun saya demikian Karena saya juga dulunya juga orang yang kurang pede di hadapan kamera ya Tapi dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, kita belajar Sehingga mudah saja gitu untuk melakukan apa yang ada di benak kita Dan juga buat teman-teman pemula ya yang ingin memulai Baiknya cari dulu ya apa yang akan kita buat, konten apa yang akan kita mau pakai Juga teman-teman harus tahu bahwa Tidak mudah lah untuk membuat sebuah konten yang benar-benar berkualitas ya memang Tetapi ini bukan Hollywood Ini juga bukan Bollywood dan ini juga bukan tempat di mana berkumpulnya Mungkin yang nonton kita nanti, kita gak usah khawatir bahwa yang nonton kita nanti suka atau tidak suka Itu kita serahkan kepada mereka Ya penting apa yang kita buat yaitu ya konten-konten yang bermanfaat, yang hibur Dan teman-teman semua juga lakukan saja Nanti ada beberapa tip dan trik buat teman-teman ya Untuk bagaimana membangun channel supaya channel itu cepat berkembang Oke teman-teman kita lanjut lagi Untuk yang pertama teman-teman yang harus lakukan Yaitu untuk para pemula Siapkan video Sekurangnya 5 atau 10 video Teman-teman siapkan video yang Ya yang menarik lah Seperti contohnya tentang tutorial Tentang hobi teman-teman Misalkan tentang vlog Tentang ya dan lain Tapi dalam satu fokus saja ya Misalkan satu konten Misalkan teman-teman akan membuat sebuah video yang Seperti video mancing Atau seperti video Tentang vlog Tentang perjalanan Itu satu konten saja teman-teman buat Dan teman-teman khususkan Jangan seperti di channel ini Di channel ini memang Apa saja memang saya upload gitu ya Yang penting ada di benak saya Dan ini memang karena hobi saya Semenjak dari dulu Hobi membuat sebuah dokumen Dan memang dulunya saya Background saya juga Suka membuat dokumentasi Dokumentasi Dan bingung Ini dokumentasi sebenarnya Saya mau masukkan di mana Ya terpaksa saya upload di youtube Dan itu Alhamdulillah Ada aja view nya Setelah teman-teman mempunyai Beberapa video yang teman-teman punya Seperti video yang saya sebutkan tadi Teman-teman silahkan upload Gimana cara mengupload nya Teman-teman bisalah Cari banyak kok di youtube Bagaimana mengupload video yang Video di youtube Nah Teman-teman juga setelah mau upload Jangan dibiarkan Teman-teman harus pupuk Karena setiap video itu Kalau tidak teman-teman pupuk Ya percuma saja Nanti juga akan Ya kependam sendiri dengan video-video yang lainnya Karena di youtube itu sekarang persaingannya begitu berat Dan saya juga akan memfokuskan satu video Dan akan membuat channel yang baru Dan sudah berjalan Dan itu ternyata saya pelajari Oh seperti ini cukup efek keikmomanete Dua teman-teman harus Belajar dari para youtuber-youtuber yang sudah besar Kita tidak bisa meniru ya Seperti mereka kita angin seperti mereka Kita akan menjadi seperti mereka Mereka dan kita ya adalah kita Dan jangan pernah meniru orang lain Tetapi untuk barometer Untuk pelajaran bolehlah Ya silahkan teman-teman pelajari Tapi kita adalah kita Jangan pernah menjadikan kita adalah orang lain Karena itu akan membuat teman-teman itu Tersiksa Tersiksa Kok saya tidak bisa seperti dia Kok saya tidak bisa Tidak kita adalah kita Lakukan saja teman-teman Apa yang teman-teman ingin lakukan Yang penting dalam membuat video Jangan pernah ya seperti Ada Sarah Unsur-unsur kekerasan Unsur-unsur Dan itu memang tidak etis Dan tidak diperbolehkan dalam youtube Dan ingat teman-teman Mungkin ini untuk yang ketiga ya Bahwa Usaha itu tidak pernah membohongi hasil Jadi usaha kita semakin giat Semakin keras Itu biasanya hasilnya pun Video kita di view Subscribe kita bertambah Dan itu tidak akan pernah membohongi hasil Apa yang pernah kita lakukan Di dalam membuat konten-konten video Buat teman-teman Yang baru memulai Teman-teman juga jangan pernah berpikir Video kita mau ditonton orang Itu nanti terserah dari Biar berjalan dengan apa adanya Dan itu tidak bisa membutuhkan waktu Hanya seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan Bahkan ada yang Empat-lima tahun channelnya belum dimonetisasi Karena memang usahanya ya Belum begitu maksimal Jadi buat teman-teman pemula Tetap semangat Jangan pernah pantang menyerah Dan itu Pesan dari saya Mudah-mudahan teman-teman Dapat memulai Dari sekarang Oke saya rasa video singkat ini cukup sekian Nanti akan saya sambung lagi Mudah-mudahan ini ya Bermampat buat teman-teman Satu konten silahkan di upload saja Ini mudah-mudahan teman-teman Lebih berhasil dari saya Oke Gitu aja Salam Youtuber Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya